Intro Hai, jumpa lagi dalam cerita-cerita Kali ini ceritanya tentang kebiasaan orang Minang Orang Minang itu punya kebiasaan gak bisa diem lama di satu tempat Mereka suka malalah atau mengerau Ini artinya kalau di kita itu suka ngayap Kebiasaan inilah yang sulit ditinggalkan oleh orang Minang Ini juga yang bikin mereka itu suka pergi merantau Kali ini kita cerita tentang dua orang di sekitaran Payekumbu Satu orang tua, satu masih SMP Kenapa ini kita ceritakan? Karena dua orang ini untuk memenuhi daerah mereka untuk malalah atau ngayap ini Mereka bikin kendaraan Yang tua namanya Pak Wir Ini dia ada di daerah Dangung-Dangung Sate Dangung-Dangung atau Martabak Kubang Nah itu daerah tempat tinggal dia Pak Wir ini membuat mobil klasik tapi mini Ukurannya itu cuma kira-kira sekitar seperempat mobil biasa lah Mobil keluarga biasa seperempatnya Mobil ini ditenagai oleh mesin motor Mesin motor yang 110 cc aja Pakai transmisi tetap rantai Sama persis kayak motor Cuman pengendalian belok kiri kanannya udah pakai limbah dari mobil Mobil hijet atau apa gitu Kok yang kecil lah kan Hampir semua bagian dari mobil ini adalah limbah Barang yang udah gak kepake Pak Wir minta Pak Wir disini cuma ngeluarin dana untuk ngelas dan beli mesinnya aja Jadi cukup murah lah Mobil ini punya kekuatan yang lumayan Pak Wir dengan mobilnya ini udah keliling setengah riau Dan setengah Sumatera Barat Bayangin tuh Kemampuan mobil ini Bukan medan yang datar loh Sumatera Barat itu bergunung-gunung Memiliki tanjakan dan tujuh turunan yang curam Tapi mobil ini mampu melewatinya Dan biasanya juga Kalau ketemu polisi Pak Wir cuma nangkat tangan aja Aman-aman aja buat polisi Karena ini dianggapnya orang gentrik ya kan Akhirnya selalu lewat aja Dan mereka suka juga berkawan akhirnya dengan Pak Wir Dan dengar cerita-cerita perjalanan yang dia lakukan Satu lagi Yang menarik dari mobil ini adalah Mobil mini Pak Wir ini Laku di kalangan politikus Apalagi ketika mereka sedang kampanye Jadi Pak Wir pun menyewakan mobilnya Untuk dipasangi stiker-stiker kampanye Tokoh-tokoh politik yang ingin maju Entah jadi bupati Entah jadi gubernur Atau mungkin juga Jadi wali kota gitu kan Nah itu dipakai Mobilnya untuk kampanye Di samping juga KPU pernah juga pakai Untuk sosialisasi Pemilu kemarin Nah satu lagi Yang hobi Gairah Untuknya Apa Hobi Malalahnya ini Ingin terpenuhi Anak SMP Anak SMP ini Mereka Dia cuma punya Sepeda Tapi dengan sepeda ini kan Dia cuma Daerahnya cuma Situ-situ aja Dia pengen menjelajah Lebih luas Akhirnya dia Sama bapaknya Membuat sepeda ini Dipasangi mesin Nah uniknya disini Mesin yang dipasang Itu bukan mesin motor Tapi mesin sinso Mesin Untuk motong kayu Yang kecil tuh Kan ada ukuran yang paling kecil Nah dipakai Dengan Sedikit modifikasi Terutama sistem penggeraknya Jadilah Sepeda motor Atau motor sepeda ini Atau sepeda bermotor ini Jadi tunggangan Anak SMP ini Sekarang dia Bisa menjelajahi Kampung-kampung Di sekitar tempatnya Nah tempat dia ini Di Daerah sekitar Ini namanya Apa namanya Aduh Saya lupa nama tempatnya Tapi Sama indahnya Dengan tempat Pak Wir tinggal Jadi Hasrat Untuk menjelajah Buat sebagian Orang Minang Ini harus Dituntaskan Dengan kendaraan Pendamping Kalau kita disini Mungkin Hobi Ngutang-ngatik motor Buat Biar bisa Untuk riding jauh Kira-kira Seperti inilah Motivasi Awal mereka Membuat kendaraan Unik Seperti ini Oh ya Kalau Anak muda ini Bikin Apa Sepedanya Bermesin Supaya Satu lagi Hasrat Yang harus Dipenuhi Biar bisa Ngebun Kata Anak itu Oke Ini dulu Cerita kita Tentang Dua orang Kreatif Dari Sekitaran Payagumbung Sampai jumpa Salam Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!